Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi al-juma'in amma ba'du Ikhwana dan muslimin yang dimanaikan Allah Pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan salah satu potongan video dari K.H. Marzuki Mustamar Yang kemudian video tersebut ditanggapi oleh Heripas Dan dinarasikan bahwasannya K.H. Marzuki ini sudah pindah kepada Kelompoknya Heripas yaitu Salafi Wahabi Tapi sebelum kita panjang lebar mengomentari video tersebut Atau narasi dari Heripas tersebut Kita saksikan dulu videonya ya Sahih muslim menyebutkan Siapa yang melakukan amalan Tidak didasarkan perintah kami Gak ada tuntunan yang sahih Maka amal itu ditolak Jaman Hindari pula kelompok-kelompok Yang tidak teliti Tidak selektif Tidak melakukan darahwat takdir Tidak melakukan verifikasi secara ketat Berhadap berbagai riwayat Akhirnya terjebak kepada hal-hal yang khurofat Yang didasarkan pada riwayat yang mauduk Atau riwayat yang sangat lemah Ada beberapa contoh Jum'ah terakhir di bulan Ramadan Orang pada sholat 12 rokaat Dengan dinamakan sholat rogoib Katanya bisa menggantikan barangkali ada sholat fardu yang ditinggalkan Itu hadisnya mauduk palsu Ada juga orang yang sholat di malam Hadisnya amat sangat lemah Sholat-sholat sunat Ada juga yang sholat di hari Jum'ah Minggu pertama Bulan rojab Dengan maksud menembus dosa setahun Hadisnya juga amat sangat lemah Masih banyak Ustadz-ustad ketika maulid Berdalil Man a'udham ma'ulidi Kuntulahu syafi'an yaum al-qiyamah Hadis itu hampir tidak disebut Dalam berbagai kitab sunnah Kalaupun ada riwayatnya sangat lemah Mohon kaum muslimin rahmatullahi Menyampaikan apapun hati-hati Mari kita jaga sunnah Jangan ditambah-tambah Jangan dikurang-kurang Jangan diubah-ubah Yang tidak sohih Saya sudah mengira tadi ya Dari awal beliau khutbah Sampai di akhir khutbah Saya sudah memikirkan Ada keluar kalimat wahabi 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 Ternyata tidak ada teman-teman Ya Masya Allah Tidak ada satupun keluar Dari lisan beliau Kalimat wahabi Ini sesuatu yang baru Ini ya Ini sesuatu yang Sangat luar biasa Menurut saya Saya tidak tahu Apakah ini Hijrahnya beliau Untuk berdakwah Memerantas Takhayul Bida'ah dan Khurafat Karena jelas tadi beliau Menyatakan Ajaran Islam Tidak boleh ditambah-tambah Apalagi tidak ada Diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW Lalu diada-adakan Maka itu menjadi beda Beliau yang mengucapkan Bukan Harry Press Jadi Kedepan Saya juga ingin melihat Apakah beliau ini Bersungguh-sungguh Di dalam khutbah ini Atau ada makna tersirat Atau Ada hal sesuatu yang Mungkin Tidak seperti yang saya pikirkan Wallahu'alam Jadi Mari kita sama-sama Sering mendoakan Semoga beliau Terbuka hatinya Dan mendapatkan Hidayah Sunnah Amin Amin Ya Rabbil Alamin Silahkan berikan komentar Bagaimana pendapat kalian Dari keterangan Dari KMR Zuki Mustamar Kemudian ditanggapi oleh Harry Press itu Itu menurut saya Begini KMR Zuki Mustamar ini Ketika menyampaikan Ada beberapa Orang Ketika dia menyampaikan Atau ada yang menyampaikan Satu dalil Tidak selektif Atau pakai Tidak memakai Kitab Jarawa Ta'adil Kemudian Video mencontohkan Beberapa contoh ya Salah satunya Yang dikutip tentang masalah Hadis yang dikatakan Sangat lemah sekali Riwayatnya Yaitu Jadi ini dasar Orang Biasanya Untuk melakukan Ihtifalu Maulidin Nabi Kemudian Maka hadis ini Dan riwayat ini Dikatakan sangat lemah sekali Nah kesimpulan ini Kemudian Gambilun juga KMR Zuki Mustamar ini Mengatakan Jangan menaman dan bahi Jangan mengurangi-urangi Begitu Nah ini kemudian Respon yang Diberikan Oleh Atau narasi yang diberikan Oleh Herifas Mengatakan bahasanya KMR Zuki ini telah Pindah Ke Menhajnya mereka Itu salafi wahabi Sehingga Di narasi terakhir Atau pernyataan Herifas terakhir itu Semoga KMR Zuki mendapatkan Hidayah sunnah Jadi kan aneh Sebenarnya Dikira Dikira seseorang Yang tidak masuk Kepada Menhajnya mereka Itu tidak Mendapatkan Hidayah sunnah Padahal Mereka itu Mengkategorikan sunnah Itu Atau ketika Mereka mengkaji sunnah Itu sebenarnya Tidak sesuai Dengan sunnah Yang memang Yang diterapkan oleh Para ulama Salafunah Soleh Meskipun kita Tidak mengatakan Semua ya Banyak dari Mereka itu Yang melakukan sunnah Atau ketika Mencahkaji Atau memberikan Suatu fatwa Itu tidak sesuai Dengan ulama Salafunah Soleh Atau memang Ulama yang memang Kalibernya itu Muqtabar Begitu Kemudian Ini Yang selalu Dimunculkan oleh Kelompok salafi wahabi Itu Yang lucu Sebenarnya ya Ketika Narasi KMR Zuki Seperti itu Diarahkan KMR Zuki Sudah tidak Memulitan Tidak Mau misalnya Tahlilan Itu sebenarnya Narasi seperti itu Narasi yang Ya Apa yang mungkin Fitnah seperti itu Beliau mengatakan Ada beberapa Dalil yang dipakai Sebenarnya itu Lemah Tapi dipakai Itu berarti Beliau tidak mengatakan Bahasanya Maulitan itu Bita Tidak Cuman dalil yang dipakai Itu jangan yang pakai Dalil yang lemah Atau jerawat Tapi pakai dalil yang lain Masalah maulitan ini Banyak dalil Sebenarnya Yang ditampilkan Oleh teman-teman Atau banyak Sebenarnya di kitab Yang menampilkan Tentang dalil Kesunnahannya Untuk merayakan Mualidin Nabi Muhammad Salah satunya Yang saya ambil Begini Ini jarang Yang dipakai Yaitu Riwayat ini Diriwayatkan oleh Atau dikeluarkan Hadis ini Hadis ini Itu oleh Imam Bukhari Dan Imam Muslim Begitu Bihtilaf Itu perbedaannya Ada yang Ada yang Walidnya dulu Ada yang Walidnya dulu Intinya sama-sama Redaksinya seperti ini Begitu Perbedaannya sedikit Begitu Ini salah satu Menguat atau dasar Atau dalil Yang dibuat Hujjah Bahwasannya Ihatila Ihdifali Mualidin Nabi Muhammad Salatu Alayhi Salam Ini mustahabun Atau amrun Yambang Disunahkan Atau iman ini Sangat dianjurkan Karena kalau Melihat redaksi Hadis ini Begini Tidaklah dianggap Imannya itu Sempurna Bahasanya Begitu Seseorang Yang belum Cinta kepada Saya itu Di atas Cintanya terhadap Orang tua Anak dan Semua orang Begitu Jadi kalau kita Tandirkan Atau kita Tamsilkan Begini Seseorang yang Cinta terhadap Anaknya Atau yang sangat Cinta terhadap Anaknya Maka Seperti Selamatan Bersyukuran Begitu Atau Bacakan Al-Quran Hataman Al-Quran Mendoakan Itu mereka Sangat Tidak berfikir Dua kil Atau seribu kali Dalam artian Mereka Melakukan Itu yang menjadi Hal yang biasa Atau Bahkan Itu merupakan Wajib Tapi tidak Wajib Syari Atau Bahasanya Mustaf Atau Amrun Yang Bangi Begitu Maka Bagaimana Kalau mereka Cintanya Sudah Melebihi Dari Orang-orang Yang mereka Cintai Yaitu Cinta terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Aliyah Sallam Maka Pantaslah Ketika Orang Merayakan Yang merayakan Maulidin Nabi Itu salah satu Dasar Atau Hujjahnya Adalah Hadis Tadi itu Hatta Akunah Abba Ilayhi Min Waladih Ada yang Min Walidihi Waladih Unnasi Ajma'in Jadi dengan itu Ada dalil Yang kuat Begitu Yang Memperbolehkan Melegalkan Tentang Masalah Ihtifal Bimaulidin Nabi Muhammad Sallallahu Aliyah Sallam Jadi yang dimaksud Kima Rizuki Itu bukan Tidak boleh Maulid Tapi dalilnya Jangan pakai Dalil yang lemah Begitu Pak Herif Antum ini Menurut saya Kalau kurang Begitu Faham Ya jangan Komentar Seperti itu Narasinya Kurang bagus Kaji dulu Bagaimana Masud Kima Rizuki Mustamar Kemudian baru Narasikan Seperti itu Meskipun Antum itu Tidak Menjustifikasi 100% Tapi memang Antum itu Narasinya Menjustifikasi Atau Memfonis Kima Rizuki Mustamar Ini telah Pindah Kepada Man Had Salam Wahabi Begitu Saya kira Dengan Ilmu Yang dimiliki Oleh Kima Rizuki Mustamar Saya kira Sangat jauh Sekali Beliau Untuk pindah Ke Man Had Salafi Wahabi Karena Di Man Had Salafi Wahabi Ini Di Kelompoknya Mereka Ini Sebenarnya Mengenai Menyikapi Masalah Tradisi Yang Ada Itu Di Luar Kelompok Mereka Itu Ada Dua Sebenarnya Bahkan Anehnya Kadang Tradisi Di Luar Mereka Adopsi Ke Kelompoknya Mereka Dengan Nama Berbeda Misalnya Mahulid Nabi Tidak Boleh Tapi Mahulid Bidbas Itu Boleh Meskipun Mereka Menjelaskan Ada Berapa Perbedaan Yang Intinya Merayakan Mahulid Atau Kelahiran Begitu Ya Mungkin Itu Yang Dapat Kami Sampaikan Dari Kami Kurang Lebihnya Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh